Intro Relawan yang tergabung dalam teman Ahok optimis dapat meloloskan Gubernur DKI Jakarta dalam pilkada DKI 2017 mendatang lewat jalur perseorangan. Dari 700 ribu KTP yang terkumpul, dalam sebulan teman Ahok berhasil mengumpulkan dan memverifikasi 530 ribu KTP warga. Untuk merayakan pencapaian itu, teman Ahok pun menggelar acara syukuran di markas mereka di kawasan Pejaten Senin 11 April. Juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias, mengatakan, peningkatan jumlah KTP yang terverifikasi ini salah satunya berkat dukungan dan kerjasama dengan para relawan dari Partai Pendukung Ahok. Untuk menjaga dan menjamin keabsahan dokumen yang mereka miliki, relawan teman Ahok melakukan double check setiap formulir yang masuk. Mereka juga mengklarifikasi keotentikan data dengan menghubungi langsung pemilik KTP dan melalui email. Ya, kalau 533 ribu yang sudah kami report itu artinya dia yang sudah lolos dari uji screening. Kalau sekarang kita bentuknya kan double check up, double check pertama itu adalah kita mengecek via random telpon. Kalau misalnya datanya, kualitas datanya meyakinkan, kita akan report gitu. Tapi kalau enggak akan kita pisahkan dulu gitu, misalnya ada data-data yang enggak ada nomor handphone sama sekali, itu belum kita report. Makanya kita, kalau untuk data yang belum kita report sih, mungkin masih ada sekitar 25 ribu sampai 40 ribu formulir yang belum kita report. Dalam acara syukuran tersebut, selain memotong tumpeng, relawan Ahok juga melakukan telekonferensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Caya Purnama. Dalam kesempatan itu, Ahok menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kerja keras para relawan teman Ahok. Jadi sejauh ini sih nanti kita bakal ada nih telekonferensi bareng Pak Ahok, mungkin itu bisa memberikan kepastian ya, bagaimana pendapat Pak Ahok tentang pengumpulan KTP ini. Dengan jumlah dukungan KTP tersebut, artinya teman Ahok sudah mengantungi syarat minimal dukungan KTP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada yakni sebesar 500 ribu dukungan.